dan dalam sahih Bukhari berhadis Abu Hurairah Rasulullah SAW naik ke bukit sofa ketika Allah turunkan firmannya berikanlah peringatan kepada keluarga mu yang paling dekat maka Rasulullah SAW naik ke bukit sofa lalu kemudian Nabi SAW bersabda Selamatkan diri kalian dari api neraka Selamatkan diri kalian dari api neraka Ya Bani Abdishyams Selamatkan diri kalian dari api neraka 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 Kepada anaknya sendiri Selamatkan dirimu dari api neraka Karena aku tidak bisa menolong kalian dari adab Allah sedikit pun juga Tapi karena kalian itu kerabat-kerabatku Aku akan sambung selatu rahim dengan kalian Lihat ya Artinya kalau kalian tidak mau beriman kepada Allah Kalian kafir kepada Allah Kedudukan kalian walaupun kalian dekat dengan Rasulullah Karena mereka itu paman-pamannya Rasulullah Kerabat-kerabatnya Rasulullah Bahkan Rasulullah mengatakan kepada anaknya sendiri Hai Fatima Artinya kalau kalian semua tidak beriman Aku tidak bisa membela kalian Tidak bisa membela Rasulullah SAW bisa membela Kalau dia wafat di atas tauhid Dengan syafaatnya Karena syafaat Rasulullah hanya untuk orang-orang Yang wafat di atas tauhid Sebagian dalam hadis Ya Rasulullah SAW sabda Aku diberikan oleh Allah pilihan Antara separuh umatku dimasukkan ke surga Atau aku diberikan syafaat Maka aku pun memilih syafaat saja Wahia liman matalah yusyrik billahi syai'a dan syafaatku Kata Rasulullah Hanya untuk orang yang meninggal Dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Dengan sesuatu pun Masya Allah Iya Di hari kiamat seorang laki-laki yang mengambil tangan bapaknya Untuk dimasukkan ke surga Lalu kemudian diseru ketahuilah Sesungguhnya surga Tidak boleh dimasuki oleh orang-orang yang musyrik Tiba-tiba bapaknya yang musyrik itu Diubah oleh Allah menjadi bentuk yang sangat menyeramkan sekali Dan baunya busuk sekali Lalu si anaknya pun meninggalkannya Iya Betul memang bu Kalau anak kita masih sekecil meninggal dunia Maka anak kecil itu akan berusaha memasukkan orang tuanya kemana? Ke surga Itu kalau orang tuanya wafat di atas tauhid Adapun kalau orang tuanya wafat di atas syirik Bercuma Tidak ada manfaat Iya Afis sahihil muslim dan disembuhkan dalam sahihil muslim Dari hadis Anas Buat ada seorang laki-laki berkata Ya Rasulullah Aina Abi Hai Rasulullah Dimana bapakku? Di surga atau di neraka? Kata seorang laki-laki ini Apa kata Rasulullah SAW Inna Abi wa abaka finnar Ayahku dan ayahmu di neraka Masya Allah Iya Makanya ibu-ibu Walaupun kita keturunan Nabi Kalau kita kafir percuma Rasulullah SAW Dalam berkata muslim Siapa yang amalnya lambat Maka nasab dia Tidak mempercepat Tidak sama sekali Hanya karena ibu Misalnya saya ini keturunannya Wali Sunan Gunung Jati Misalnya Saya keturunannya Sunan Ampel Tidak ada manfaat Yang saat lo berkata Saya keturunan Nabi Kita semua juga keturunan Nabi Kok Nabi Adam Ya tidak? Kita semua keturunan Nabi Adam Ya Tidak ada manfaatnya Mengaku-ngaku keturunan Nabi Kalau ternyata Berbuat syirik Mempersatukan Mempersekutukan Allah SWT Here selamat menikmati